Halo Padi, balik lagi di channel Anggawira Setiawan. Di sini saya akan melakukan unboxing TWS yang keren untuk gaming dan musik. Ini adalah TWS dari KZ-S1. Dapat kita lihat packaging khas dari KZ-S1. Yang di dalamnya ada hardcase untuk TWS-nya. Kita lihat, ini hardcase khas dari KZ-Zenic. Seperti biasa, ini adalah kabel charging USB 4C. Selanjutnya ada sertifikat UC mungkin. Ini adalah buku petunjuk dari TWS-nya. Ini adalah airtip cadangan dari KZ-S1 dan kartu garansinya. Oke, cuma itu saja isinya, kawan-kawan. Oke, kita tutup dulu ini ya. Oke, kita lihat, ini TWS-nya. Ini kabel USB-nya, USB type C ya. Oke, bagus. Selanjutnya ini, earphonenya. Ini, earphone dari KZ-S1 yang bentuk IEM yang menyerupai bentuk telinga, guys. Oke. Secara desain dari earphone ini memang telah banyak kita temukan di pasaran bentuk yang menyerupai IEM atau mengikuti bentuk telinga yang telah beredar di pasaran, baik itu merek KZ atau merek yang lainnya. Untuk charging case-nya, dapat kita lihat bentuknya opal dan tidak terlalu besar. Jadi, memudahkan kita untuk menyimpannya. Earphone ini bermaterialkan plastik berkualitas dan solid. TWS- KZ-S1 juga sudah menggunakan dual driver hybrid. Lebih maju dibanding seri sebelumnya, yaitu KZ-S1D yang menggunakan single DD. KZ-S1 juga menggunakan koneksi Bluetooth 5.0 dan port charging type C. Selain driver-nya yang menggunakan touch control, penggunaannya juga mudah. Sentuh 3 detik untuk menyalakan, sentuh 6 detik untuk mematikan earphone, lalu sentuh sekali untuk play atau pause, sentuh 2 kali di kanan atau kiri untuk next atau preview lagunya, sentuh 3 kali beruntun untuk gaming mode, dan sentuh 2 kali untuk siri mode saat tidak mendengarkan musik. Daya tahan baterai dari KZ-S1 sendiri 4 jam pada driver dan charging case-nya sendiri bisa menampung daya sampai 28 jam. KZ-S1 sendiri terdiri dari 2 warna, yaitu warna abu-abu dan warna hijau Tosca, yang seperti yang kita review sekarang ini. Airphone ini sekarang dijual dengan harga kurang dari... Airphone ini juga sudah menjual dengan harga kurang dari... bawah dari 300.000 rupiah Oke badi Terima kasih telah menyaksikan video unboxing TWS Closet S1 See you on the next video